Intro Warga di Dusun Maga Manis, Desa Watubai, Kecepatan Talibura, Kabupaten Sika terpaksa tidur di Tenda Darurat karena rumahnya rusak di Timpa, Pohon Tumpang pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Korban berharap ada bantuan seng dan kayu dari pemerintah Kabupaten Sika agar dapat memperbaiki rumahnya. Emanuel G. Sikeda berusia 74 tahun, warga Dusun Maga Manis, Desa Watubai saat dihubungi tribunflores.com pada Jumat 20 Januari 2023 mengatakan, rumahnya robo dan tak dapat ditinggali. Tidak ada korban jiwa saat kejadian berlangsung namun kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Emanuel dan keluarganya kini tinggal sementara di sebuah tenda berukuran 8x10 meter yang dibeli pasca kejadian tersebut. Tenda tersebut dipasang di atap rumahnya yang robo di Timpa, Pohon Tumpang. Usai kejadian, Emanuel mengaku belum ada bantuan dari pemerintah. Sehari-hari Emanuel dan keluarganya tidur di tenda meski terkadang masih berkaktivitas di dalam rumah, namun jika hujan tiba dia sekeluarga mengungsi ke rumah tetangganya. Sementara itu, Hendrika Daiba berusia 72 tahun, istri Emanuel G. Sikeda mengatakan, di dalam rumah tersebut terdapat 6 penghuni. Yang mengaku pasca kejadian tersebut, pemerintah desa setempat sudah mendata dan sudah melaporkan ke Dina Sosial, namun hingga saat ini belum ada respon. Terpisah pejabat desa Watubaying B di Balun. Saat dihubungi Tribun Flores.com mengatakan akan sudah melaporkan ke Dina Sosial dan BPBD Kabupaten Sika. Meski belum ada respon, pihaknya akan berupaya melaporkan kembali kejadian tersebut kepada BPBD Kabupaten Sika. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.